Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 mesin banding. Dua orang bisa, anak satunya sebagai serap atau cadangan. Yang jadi cadangan pun tetap dia punya izin. Forklift ini misalnya, halnya boleh dioperasikan oleh si Z sama Y. Operator utamanya Z kalau Z tidak masuk, berhalangan Y yang bisa mengoperasikan. Dia juga harus punya CEO, meskipun dia sebagai operator cadangan. Harus tetap punya CEO, harus terlatih. Seperti itu, ini termasuk di sini, pemeliharaan mesin dan lain sebagainya. Harus seperti ini tidak boleh rusak. Harus digunakan sebagaimana mestinya. Tidak boleh mesin cutting untuk banding, tidak boleh. Sebentar aja, tidak bisa. Ini cutting river dipakai buat cutting pipa. Tidak bisa. Mana bisa pipanya putus. Besi river beda dengan pipa. Pipa lagi nanti ke cuttingnya mesinnya. Beda. Termasuk alat-alat yang lain. Yang namanya hand tools, alatnya jaringan. Sepalu, hammer. Termasuk obeng. Tidak boleh sembarangan. Obingnya tukang lisik dan obengnya mekanik beda. Betul tidak? Atau kunci inggris. Dijadikan hammer. Sekali-kali untuk menukur, mulai. Untuk mumpul, mulai-mumpul sebentar, apa? Ada takut satu minit. Sekali hammer di sebelah sana, paling belakang. Itu tak bisa. Itu penyelah gunaan. Karena bisa saja, nanti rusak. Tidak berfungsi lagi. Sekali. Mungkin ya, nggak apa-apa. Belum rusak. Tapi nanti keterusan tahu itu tidak diatur. Tidak dicegah. Tidak dikasih tahu. Keterusan. Bahkan penyelah gunaan yang lain lagi. Bukannya untuk malu kayu atau paku atau besi. Malah malu kawahnya. Karena berkelahi marah emosi itu udah penyelah gunaan. Pernah terjadi, tidak ditutup kerja. Pernah. Guru-guru, berlebihan, kadang-kadang seperti itu. Sehingga menimbulkan pertempuran perpelahian. Orang-orang itu kumpulkan. Jadi nggak boleh juga termasuk penyalah gunaan alat. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Masuk ke lingkungan. Yang ketiga. Ini K-nya. Memperhatikan dampak aktivitas kerja terhadap lingkungan. Seperti pengelolaan limba. Yang namanya limba. Itu yang berbahaya. Contoh limba kalau tempat kerja apa? Misalnya. Contoh. P3 itu. Poli juga ada. Kalau disitu banyak mesin. Kompresor yang kita pakai. Banyak ada sepuluh. Mesin last genset misalnya yang kecil-ketil saja. Yang menggunakan solar. Ada olinya. Ada 20. Ketika diganti. Oli-oli bukasnya itu sudah menjadi limba. Harus ditampung. Tidak boleh dibuang sembarang. Ditampung dalam wadah khusus. Dalam wadah khusus. Tidak boleh dicampur dengan yang lain. Dengan olinya. Dengan solar yang baru. Dengan wadah khusus. Ini sudah tidak boleh dipakai lagi. Harus dibuang. Disimpan dulu namanya di TPN. Didaftarkan disitu ke bagian petugas lingkungan. Orang enviro namanya. Petugas enviromen. Petugas lingkungan. Itu di bawah HSE juga. Ada orang safety juga. Tapi yang punya keahlian. Untuk mengelola. Sampah atau limbah. Mengelola lingkungan lain. Ada keahlian dia. Kadang-kadang dia sebagai. Kalau di Indonesia itu. Sarjana lingkungan hidup. Ada kan? Atau orang safety yang awam. Umum. Bukan sarjana lingkungan hidup. Kita di training. Untuk masalah keahlian lingkungan hidup. Ada sertifikatnya. Itu kita boleh. Jadi kita boleh sembarangan. Harus ditaftarkan disitu. Dikasih label. Ini solar buka. Berapa kilo. Dikasih label disitu. Nanti ketika dikeluarkan. Dan dibuang. Itu harus. Ada legalitas. Ada surat pengantarnya. Ada izinnya. Dan lain sebagainya. Sampai tujuannya dibawa kemana. Itu harus tersatar. Limbah bekas solar. Jumlahnya di total selama 3 bulan. Dipukul atau 1 bulan. Dapat kira-kira. 1000 liter sampai 1 ton. Lalu dikeluarkan. Kemana ini barangnya 1 ton. Limbah solar ini. Solar bekas atau oli bekas. Harus tahu. Dibawa dikeluarkan oleh PT ini. Transporternya. Kendaraannya. Tengki. Nomor sekian. Nomor polisinya. Ada platnya. Itu harus tercatat. Urusan lingkungan ini. Dikirimkan ke sana. Misalnya. Dikirimkan ke. Kunggul katanya. Yang terima orang kunggul sana. Dipakai untuk apa? Itu harus dikelola. Ini untuk urusan lingkungan. Seperti itu. Bahkan termasuk sarung tangan. Yang putas dipakai oleh mekanik. Tidak. Sarung tangan yang dipakai oleh fitur. Sarung tangan yang dipakai oleh fitur. Paling kotorannya kotoran. Kayak tanah, klingat dan lain sebagainya. Minyaknya sedikit. Tapi kalau sarung tangan yang dipakai oleh mekanik. Banyak minyak. Sarung tangannya mekanik tadi. Atau sarung tangannya perawan. Yang di klinik. Beda dengan sarung tangan kawannya. Kalau sarung tangannya perawat. Yang medis. Tugas medis. Atau sarung tangannya mekanik. Atau sarung tangannya orang yang mengolah cairan bahan kimia. Itu sudah termasuk limbah. Bukan sampah lagi. Tapi limbah. Kalau sarung tangannya fitur. Mungkin masih termasuk tampah. Atau berinnya. Tapi sekarang juga belum termasuk limbah. Karena bahannya itu. Lebih-lebih jumlahnya banyak. Kalau karyawannya sampai 3.000-4.000 orang. Semibu dua kali ganti sarung tangan. Atau sarung tangannya. Kasihnya enggak nunggu. Iya kan? Kalau tadi kelola di dalam petun. Itu akan jadi limbah. Itu contoh saja yang seperti itu. Belum berarti yang lain-lainnya. Ya. Nah ini harus dikelola. Ya. Termasuk ini tadi. Pengelolaan limbah. Pengkhidmatan energi. Dan pelindungan ekosistem. Jangan sampai lingkungan rusak. Lebih-lebih tercemar. Itu ada saluran air yang masuk ke lokasi kerja kita. Rupanya saluran air ini tersambung ke masyarakat. Ke kampung. Di sana saluran air-air yang dari sini. Ini dipakai oleh mereka untuk cuci. Untuk mandi. Dari kita di sini. Dibuat saja. Dari toilet. Dari kapus kita. WC kita. Ya kan. Pinjal aku masuk ke sungai itu tadi. Seluruh air. Nah di sana tersambungan enggak? Tersambungan. Untuk cuci muka. Untuk busuk gigi. Untuk peramas. Bayangin aja. Udah tercampur. Pinjal. Ada air kencing. Kotoran nadis. Dan lain sebagainya. Ini yang enggak boleh. Ya. Bisa dipahami. Makanya waktu kami di doa sana. Karyawannya itu pekerjaannya waktu itu sampai tiga ribu. Jadi septic tanknya besar-besar disedot. Setiap minggu disedot. Dikuras. Bahkan kita kasih cairan khusus supaya dia mudah terbulai. Karena kalau enggak. Satu minggu enggak dikuras, enggak disedot. Tiga ribu orang merah semua. Tidak banjir itu. Selatnya sedot aja. Selat murah sudah. Itu benar-benar. Karena pernah. Sudah waktunya ini belum datang. Lupa. Air hujan masuk. Jadi yang. Yang di dalam septic tank itu. Sekitar itu. Itu sudah jadi masalah. Dari yang simpel kayak gitu saja. Ya. Bisa dipahami. Ini lah. Komponen dari HSF. Ya seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira. Ini kawan-kawan yang online gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak saya sebentar sedikit. Kamu minum dulu. Kita mau sabainya berapa? 10 10 aja ya Karena kita besok Masih ada ya Jadi kita bisa lanjutkan besok Tapi kalau bisa Usahakan besok datang Ada kawannya juga Jangan telat Supaya selesainya tidak terlalu Kalau bisa besok kita mulai jam 8 Mungkin kita bisa Setelah 10 Supaya cepat aja Kalau ujah gimana Kita lihat Kalau ujahnya Memang lebat sekali Mungkin kita Kalau hanya sekejap Grimis-grimis Itu tantangan bagi kita Tangan mundur Karena berarti kita Dalam hidup banyak sekali tantangan Yang harus kita hadapi Jangan mudah menyerah Jangan itu sebagai tantangan Untuk kita Dan harus kita Atasi Seperti itu Oke Kita lanjut Hubungan antara HSE dan K3 Biasanya sama K3 itu Keselamatan dan kesehatan Kerja K pertama Keselamatan K kedua Kesehatan K ketikanya Kerja Yang HSE Ya sama itu Hampir sama Cuma itu Terjemahan bahasa kita Saja Saling terkait Karena keduanya Berhukus pada Kesehatan dan Keselamatan karyawan Di tempat kerja K3 adalah Pendekatan yang lebih khusus Dalam mengatur Aspek kesehatan Dan keselamatan Memang kayaknya Masalah lingkungan Tidak masuk Ya kan Karena tidak ada ini Tidak ada E nya Di sini Terjemahan di sini Betul gak Keselamatan dan Kesehatan kerja Tapi masuk Ya Masuk juga Karena lingkungan yang Tidak bersih Yang tidak sehat Ini pasti akan Bisa menyebabkan Pekerja juga tidak Sehat Bahkan Keselamatannya juga Bisa terancang Misalnya Sang-Sangsa saja Bisa jadi sandungan Bukan hanya Sampah plastik saja Sampah yang lain Kalau di tempat kerja kita Sampah itu bukan Sampah organisasi Sampah yang berupa Bahan keras Kayak kayu Besi Dan lain sebagainya Pipa Kalau yang kecil-kecil Potongannya Itu bisa Merobek kaki Paku Buka Nusuk kaki Tetanus infeksi Bisa gak Atau sampah Yang diletakkan Di ketinggian Di platform kerja Potongan besi Yang segini Sudah selesai Potongan Ditaruh saja Di atas platform Skafol Tiba-tiba Keinjek Lewat Atau bergetar Skafolnya Karena orang lewat Bulan Mati Potongan besi Yang kecil Tadi Lolos dari Sela-sela Platform Skafol Atau ketendang Baut Dan lain sebagainya Bisa jatuh gak Jatuh ke bawah Kalau ketinggiannya Tadi berapa meter Jadi 50 Kira-kira Gimana efeknya Semakin tinggi Barang itu Cepatannya Semakin Pusat Sampai keberawah Karena tarikan Berarti Bukan itu Menjadi Lebih Berat Bisa sampai 12 kali Ditambah Keterpatan Yang sebesar Ini saja Atau Sepotong Ini saja Atau Seperti Tutup Spidor Seperti Ini Dari Ketinggian 50 Meter Bisa Merecahkan Belum Bisa Pernah Saya Coba Ketinggian 20 Meter Barang Yang Berat Tidak Sampai 100 Gram Bau Sampai Ada Yang Lecek Lecek Dalam Bayangkan 50 Meter Itu Kalau Kena Hilem Kalau Enggak Kena Hilem Tidak Sini Bahu Bisa Reta Enggak Ini Baru Yang Sampai Bisa Membahaya Contoh Kawat Las Kadang-kadang Wilder Wilder Melas Di ketinggian Kampung Kampung Pagi Naik Patat Bawa Kawat Lama Kilo Sedang Taruh Tumpah Atau Selesai Merah Sorenya Masih Ada Sisa Mereka Buang Enggak Taruh Di Pipas Kapul Masuk Bawa Situ Dan Mereka Pikir Aman Satu Minggu Dua Minggu Masih Aman Kapul Nya Dibongkar Apa Yang Terjadi Itu Pipa Apa Sorry Kawat Yang Di Dalam Pipa Ketika Dibongkar Pipanya Mau Diturunkan Itu Keluar Dari Ketinggian 50 Meter Seperti Anak Panah Masuk Sini Tembus Masuk Tembus Belakang Leher Bisa Tembus Karena Saya pernah Coba Menjaburkan Kawat Kelas Dibongkar Dari Ketinggian 21 Meter Nancep Kalau Disini Kira Kira Masuk Masuk Pas Lagi Orang Blosser Masuk Atau Lagi Nundur Masuk Bisa Cedera Permanent Bahkan Bisa Pematian Pas Lagi Miring Masuk Lewat Telinga Terus Tembus Ya kan Itu Contohnya Mencil Karena Saya Buktikan Di setiap Kerja Itu Ketiga Tempat Terakhir Itu Ada Demonstrasi Menjatuhkan Barang-barang Yang ada Di Proyek Ada Di Lapangan Dari Mulai Yang kecil-kecil Saya Timbang Awat Potongan Baut Seperti itu Sampai Yang Kira-kira Agak besar Sampai Tiga Kilo Kipas Kapol Yang Potong Yang Setengah Meter Yang Satu Meter Kadang-kadang Ditinggal Begitu Saja Atau Bekas Baji Ya kan Atau Bekas Potongan Plak Di Atas Disimpan Setengah Kilo Jatuh Kan Bawah Itu Sudah Sangat Rosak Berbahaya Demonstrasikan Semua Kerja Terpanggir 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 Ayo kita Tonton Barang Efeknya Bahayanya Buktinya Seperti Tempat kerja Kita Yang di Atas Tinggal Tidak Bersih Ini Efeknya Seperti Bisa Ada Yang Jadi Korban Orang Lain Atau Saudara Anda Atau Kawan Anda Jangan Sampai Di Tempat Kerja Kita Ada Yang Jadi Korban Gara-gara Barang Seperti Itu Saling Terkait Mengatur Seperti Itu Jadi Simple Sampai Kecil Ini termasuk Tugas HSE Tugas Safety Sekarang Belum ada Kelebaran Karena Kalian Belum Mengalami Nanti Kalau Sudah Kerja Masih Ada Kelebaran Minimal Sudah Tahu Karena Sudah Kerja Lagi Kerja Di Perj Ada Gambarannya Seperti Itu Ada Pertanyaan Silahkan Ini Lagi Online Gimana Ada Yang Mau Ditanyakan Kita Lantikan Manfaat Keterapan HSE Dalam K3 Ini Manfaatnya Di Antaranya Satu Masalah Prevention Pencegahan Jadi Kecelakaan Itu Juga Pada Dasarnya Setiap Kecelakaan Itu Preventable Bisa Dicegah Caranya Apa Dengan Mengendalikan Bahaya Mengontrol Bahaya Dikendalikan Bahaya Yang Ada Sehingga Kecelakaan Bisa Dicegah Minimal Diminimalkan Risikonya Dikurangi Dikurunkan Yang Tadinya Kalau Kecelakaan Ketipah Misalnya Ada Barang Jatuh Orang Bisa Mati Ini Jangan Sampailah Kalau terjadi Kecelakaan Ini Minimal Orang Tidak Kenal Yang Berusak Barangnya Seperti itu Itu Dituangkan Dalam HSA Plan Termasuk Juga Di JSA Untuk Kontrol Mencegah Untuk Pencegahan Ini Kita Ada Langkah Yang Namanya Kembali Saya Kenalkan Lima Hirergi Hazard Kontrol Untuk Pencegahan Apa Eliminasi Tidak Kita Buang Bahaya Untuk Pekerja Atau Kita Ganti Substitusi Terjadi Ketinggian Mau Diset Mau Pasang Apa Ya Kalau Dipakai Pasang Apa Terjadi Ketinggian Pasang Solar Panel Solar Panel Katakanlah Pasang Solar Panel Banyak Yang Mau Dipasang Atau Panel Besarnya Berapa Satu Kepin Rata Kata 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 Sepesar Ini Kalau Yang Dipasang Misalnya Sampai Peratus Paling Tidak Butuh Orang Naik Di sana Berapa Lama Untuk Masang Satu Ini Satu Hari Yang Mau Dipasang Berapa Sepuluh Berarti Satu panel Ini Dikerjakan Berapa Orang Katakanlah Misalnya Empat Orang Sepuluh Berarti Akan Ada Empat Puluh Orang Betul Tidak Gimana Kalau Kita Kurangi Kita Eliminasi Kita Subtitisi Dikerjakannya Di bawah Dulu Dirangkai Satu 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 Dua Dira Satu Dinaikkan Mungkin Kalau Dirangkai Di bawah Karena Begitu Dinaikkan Atas Tinggal Pasang Satu 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 Seharian Korang 10 jam Ketika Sudah Dirangkai Di bawah Karena Sudah Siap Rangkainya Tinggal Pasang Satu 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 Singkat Dan Orang Yang Di Atas Semakin Sedikit Berarti Bahayanya Diturunkan Termasuk Risikonya Karena Ketika Pertama Dilakukan 40 Orang Yang Bisa Semuanya Jatuh Tapi Karena Ini Dirangkai Di Bawah Kita Gantikan Yang Naik Ke Atas Cuma 10 Orang Berarti Berkurang Kemungkinan Jatuh Yang Pertamanya 40 Cuma Jadi 10 Dikerjakan Paling Cuma Setengah Hari Yang Tidak Tidak Lama Terpapar Bahaya Tidak Lama Berjadi Ketigian Cukup Lima Jam Tidak Tengah Hari Itu Cara Caranya Di JSA Dilihat Seperti Itu Cara Untuk Mengendalikan Mencegap Mencegap Ketelaka Dengan Mengendalikan Bahaya Dengan Yang Lima Tadi Atau Dengan Engineering Control Itu Tadi Dinaikkan Satu set Jikalian Dengan Krain Tidak 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 Orang Lama Lama Dibikin Rangkaian Misalnya Satu rangkaian Pasang Di bawah Semuanya Itu Rangkaian Sudah Jadi Tidak Angkat Cep Taruh Itu Contoh Saja Itu Termasuk Engineering Control Yang Lainnya Adalah Administrasi Control Yang Pendalian Bahaya Administrasi Control Yang Melakukan Pekerjaan Ini Pemasangan Solar Panel Di ketinggian Orang Ini Bekerja Di Ketinggian Training TKBT Rangka Dua Ya Kan Tadi Disampaikan Ada Dari Subcon WLN Mereka Di Training Karena Dengan Di Training Mereka Tahu Mereka Terampil Tahu Mengendalikan Bahaya Tahu Risikonya Mereka Semakin Berhati-hati Semakin Bertanggung Dikasih Training Itu Seanti Training Yang Terakhir Pakai APD APD Ini Apa Orang Bersedia Di Ketinggian Bodi Standar Orang Yang Sudah Di Training Bisa Memakai Bodi Harness Dengan Betul Karena Memakai APD Salah Itu Masih Tetap Bisa Melibatkan Orang Cedera Bahkan Ketika Salah Memakai Bodi Harness Mereka Tidak Tahu Cara Yang Benar Memakainya Itu Bisa Menyebabkan Cedera Parah Permanen Bahkan Bisa Menyebabkan Kemah Diam Kalau Itu Tidak Salah Memakai Amstiz Harus Di Training Dikasih Pelatih Ini Caranya Yang Benar Menurut Menurutannya Begini Cara Mencangkannya Seperti Ini Dicek Sendiri Cara Mencantolkan Bodi Harness Yang Standar Yang Betul Yang Aman Dimana Sembarangan Asal Cantol Bisa Ada Pipa Cantolin Itu Tidak Standar Ditarik Lepas Tidak Cantolin Ke Leheri Kawanya Tidak 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 Bertanggung Jawab Biasanya Seperti Itu Pencegahannya Pasti Tidak Akan Tersebut Langkarahannya Seperti Itu Sepatuhan Compliant Sepatuhan Terhadap Peraturan Yang Berlaku Dan Meminimalkan Saksi Hukum Serta Reputasi Yang Negatif Kalau Orang Yang Sudah Terlatih Semuanya Ada Promosi Strategi Selamat Orang Akan Patu Adanya Kontrol Orang Akan Patu Pada Sistem Sekarang Kontrol Termasuk Disitu Ada Bagian Ada Saksi Reward Ada Puhul Orang Yang Melanggar Kita Berikan Saksi Bisa Bahkan Saksi Terakhir Bisa Dipecat Kalau Paling Berat Yang Pertama Mungkin Kita Peringatkan Peringatan Lisan Masih Tidak Ngeragi Mungkin Kasih Peringatan Tertulis SP Surat Peringatan Atau Warning Letter Dari Perusahaan Sudah Kelewatan Membahayakan Bahkan Bisa Mencelakakan Dirinya Sendiri Orang Itu Tetap Bisa Dikasih Bahkan Bisa Dipecat Tempat Kerja Saya Dulu Saya Pengalaman Ada Orang Yang Tidak Mau Pake Body Harness Naik Di Ketinggian Dia Nggak Mau Sudah Di Trening Udah Nge Nggak Mau Padahal Untuk Kecelamatan Dia Iya Kan Pake Body Harness Untuk Keselamatan Dia Bukan Keselamatan Kamannya Betul Nggak Tetap Kita Kasih Sanksi Bahkan Sanksinya Kasih Tunggu Amal Sudah Kamu Jangan Gede Daripada Nanti Terjadi Kecelakaan Bukan Orang Lain Aku Sendiri Nanti Efeknya Orang Lain Semua Kena Imbas Termasuk Perusaha Ada Pekerjaan Yang Mati Di Tempat Kerja Perusahaan Jadi Resultasinya Jelek Nggak Oh Di sana Ada PT Sana Ada Yang Mati Setiap Dua Bahkan Orang Kan Tidak Respekt Biasanya Perusahaan Perusahaan Yang Seperti Tidak Akan Mendapatkan Kerjaan Yang Nilainya Besar Karena Reputasinya Negatif Orang Yang Mau Masih Kerja Tuga Nanti Dikerjakan Betul Sampai Yang Di rumah Mau Diperbaiki Bosa Banyak Banyak Mau Diperbaiki Teras Pasti kita cari Tukang yang Kompeten Betul Yang sesuai Selera kita Kita harap Barang yang Kasih Orang Meskipun Cuma memperbaiki Teras Kita harus Faktikan Orang yang Pemperbaiki Teras Yang Teras Kita Bisa Berikan Keram Keram Kita Pilih Orang Yang Tidak Bisa Pasang Keram Tidak Keram Hasilnya Betul Hasil Seperti itu Karena Diberikan Pada orang Yang Tidak Kompeten Keram Tidak Perusahaan Perusahaan Yang Punya Jawab Masihnya Perusahaan Kininya Tidak ada Reputasi Negatif Mereka mau dipercaya untuk mengerjakan proyek-proyek di sana Karena klien percaya Oh ini pasti bisa dikerjakan oleh mereka Dan tidak ada pekerja yang telah tak Tidak ada pekerja yang sampai meninggal Atau alat-alat hasilnya rusak Mereka nggak mau Jadi terhadap perpatuan ini Harus bisa diminimalkan Kemudian menjaga kesehatan dan selamatan karyawan Sehingga mereka dapat bekerja dengan nyaman dan proyek Jadi bukan hanya aman, selamat, tapi juga harus nyaman Aman, nggak terjadi ketelakan, nggak sakit Tapi kok terlalu lama berdiri, kejadiannya sakit Banyak perusahaan-perusahaan di manufaktur, di buka kuning Karyawannya dulu tidur berdiri Panyang hari, setiap hari, selama 30 bulan Terjadi satu tahun, kita hidup berdiri Lama-lama ada penyakit yang akibat efek teris Berdiri terlalu lama Nah itu tinggal lah Lama-lama timbul Akhirnya sampai garam tinggi Karena orang sakit itu kan tidurnya nggak nyaman lagi Tidurnya jadi minim sekali Nggak bisa tidurnya nyam Bangun tidak, badan masih sakit Produktivitas akan turun Orangnya memang nggak selaka, nggak seder Tapi tidak nyaman dalam jangka waktu lama Ini akan menyebabkan orang itu sakit Bahkan dikasih tempat duduk Boleh beri ke istirahat Tapi pasokan air minum Kurang Tempat kerganya ingin beraseh Nggak berkeringat Tapi itu sebenarnya sudah dihidrasi Tetap orang harus minum Kadang-kadang duduk sana itu Marahkan air minum Ditaruh yang jauh Dilokor di sana Kerseringan ambil air minum Kerseringan minum Nanti akan dimarahir sama pengawas Jadi ya Padahal orang itu butuh Paling tidak satu jam sekali Dia harus minum Kadang-kadang mungkin setengah gelap itu Minimalnya seperti itu Akhirnya karena tidak nyaman Lama-lama Orang itu sakit Saya banyak menemukan kasus di Batam Pekerja-pekerja yang dimanufaktur itu Sakitnya apa? Kayaknya nggak kelihatan, nggak nampak Yang terjadi apa? Mereka buang hajat BAB, beratnya itu Seminggu sekarang Sampai satu minggu Tersingguan Sampai sampah Dampur aja Dua hari nggak dikeluarkan Apa yang terjadi? Kusuk Dapatkan sampah Organik Sudah kusuk Layuran atau bekas Tulang ikan Apalah tulang ayam Itu dui Bekas sayuran Yang nggak dipakai Kan kusuk Disini barang Sudah kusuk Disini macam Kita kusuk Tak menjadi sakit Bisa Gara-gara nyapat Ayu itu Saya telusuri Ya itu Saya cek Saya kasih laporan Ke kawan yang di sana Saya kasih tahu Ini orang-orang yang Bagaimana jadi pendek Kamu Yang tinggal di tempat saya Di kos-kosan saya Banyak yang sakit Untuk di itu Luaranya mereka Tidak bisa Berak normal Seminggu sekali Bahkan ada 10 hari Bahkan pernah Ada yang Satu bulan Bayangin aja Orangnya udah nggak sehat Termasuk ini Produksinya Tidak bisa Tidak bisa Karena kebetulan Dengan saya Yang punya kos-kosan Kosan Terasa-rasa Yang mau Serang dinambang Tidak bisa Jadi Untuk Menurut Karena Itulah Saya sering Ngecek Istri saya Inistri saya Kan terapis Terapis Hebal Mereka menghubungi itu Mereka cerita Cerita-cerita Cerita ke saya Ketika saya ketemu mereka Saya tanya Kamu bekerja di ruangan seperti apa Kami air minum pasokannya Kurang Tempat kerjanya dingin Berasa tidak merasa Seharusnya sudah Terjadi dehidrasi Keluarnya kuap-kuap yang Sampai tidak bikin basah baju Ya kan Air minumnya kurang Jadi metabolisme tubuh Tidak lancar Itu yang menyebabkan Sampai ada yang Penyakit semuanya tinggul Karena sistem metabolisme Tidak lancar Gara-gara pertama Pasokan air Minum kurang Karena mereka kalau mau minum Jauh Mau minum Pasti dua supervisornya Formenya udah pasti Lantai gitu Nanti ditegur Bahkan ada yang dikasih surat Peringatan Karena kebetulan dia Sambil minum Juga sambil Kencing Itu bukan lapel lagi Lapel lagi Biasanya mengular Ambil ngerokok Tidak lancar Semua Tidak lancar Ambil ke Cikgu Sudah ditung Tidak lancar Tidak lancar Peringatan Karena terlalu sering Meninggalkan Lancar Minum Senang Senang loh Kagak Ya senang Tahun 2015 Ya mas Kumpulin mas Hapinya mas 2015 Banyak Tidak tahu sekarang Perkembangannya Karena kumpulan Saya sebagai orang KSE Liga-tiga Kita ada komunitas Ada komunitas Ada tiga Umum Saya kenal dengan Kawan-kawan yang Kerja di muka Tidak kelihatan Ada orang Mas Aduh nasi goreng Kita sebagai orang Bajib Yuk Kepu yuk Kepu yuk Sampai kawan-kawan kita Sakit Oh ya Kepu yuk Goput yuk Goput 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 Enggak Goput Kita bisa Intervensi Di situ Termasuk Stok air Minum Goput 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 Sampai kan ke manajemen Tempat untuk Teguh di lapangan Tempat untuk menyimpan air minumnya Tidak boleh langsung terkena panas matahari Itu termasuk kita HSE yang memberikan Informasi Yang mengatur Masalah ini Keselamatan, kesehatan, kerja Bisa dipahamin sampai sini? Ada pertanyaan? Silahkan Tidak ada Ini kawan-kawan yang online gimana nih? Ada yang bertanya enggak? Kayaknya kok adem ayam aja Adem Pak Yuri Pak M. Rahmandra Ada yang mau sampaikan? Silahkan Kita kontrak waktunya sudah habis Dan jam 10 lebih Kan kita airi Insya Allah kita akan jumpa lagi besok Mungkin kita lanjutkan Atau kita tambah materi yang lain Kita lanjutkan yang ini Kita tambah materi yang lain Banyak Sebutnya airi Mungkin ada yang mau ditanyakan Silahkan Ada lagi untuk kawan-kawan yang sudah online Ya selamat ulang Pak Izin Pak Halo Pak Izin Pak Izin Izin tanya Pak Halo Pak Admin Saya serahkan ke adminnya Untuk menutup Selamat menikmati Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.